Alright guys, welcome to for more blue archive series Dan sekarang kita akan menyelesaikan stake 5 strip 5 ya teman-teman ya Disini saya ada bolong 1 guys Nanti saya akan balas dundam itu Dan di 5-1 ini, ternyata ini sulit loh guys I don't know why, padahal musuhnya cuma para soldier Oke, kita lihat musuhnya apa ini Oke, dia serangannya piercing dan juga defense-nya Dia like, kita lihat sinergi info Intinya disini kita harus menggunakan serangan eksplosif Dan juga untuk defense-nya kita harus pakai like teman-teman Jadi ini bakalan merah-merah semua, itu intinya guys Oke, so everything is red Dan untuk susunan partinya, saya sendiri disini merasa kekurangan teman-teman Kalian, look at this Saya punya disini haruka Bintang 1 mau bagaimana lagi guys Tapi yang penting dia menggunakan eksplosif dan like Lalu disini ada, oke saya pakai sun untuk kali ini Eksplosif dan like Dan disini ada susumi, oh no 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 Nope, jangan Dia pakai heavy, defense-nya ini juga jangan pakai heavy And then ini heavy, tapi but I don't know guys Bisa kalian teman-teman lihat sendiri disini saya kekurangan ya guys Itu artinya saya akan melakukan gacha setelah ini teman-teman semua Ayo kita lihat lagi tireless apa yang merah-merah Like dan juga eksplosif dan like Ini dia guys, Aru Dia punya eksplosif serangan dan juga defense-nya like teman-teman Tapi, oh men jangan harap ya guys ya Jangan harap, songong amat lu Guys, ini pasti sulit untuk mendapatkannya Dan ada serika disini Ini juga merah-merah teman-teman But, ya ini pahit-pahitnya lah Paling enggak saya dapat lah ini guys Dan ini saya Oh jangan guys, dia support Boleh menggunakan kotama Cuman untuk disini kayaknya enggak deh guys Saya akan tetap pakai hibiki dan juga satu healer guys Bagus juga sih itu Oke ini dia, sun Bener, ini bener guys Dan ini dia guys, si roko Masa saya harus si roko ini guys Oh men Men, ini sulit ini guys Aru dan juga si roko Men, ini bintang tiga semua Wow, pengen gacha Mengharapin ini Men, gacha Gacha boy Tapi mau bagaimana lagi guys Inilah yang saya miliki Dan saya merasa kurang di steak kali ini Jadi saya akan berusaha untuk gacha Yang penting jangan dapat hoshino deh Karena saya sudah dapat ya guys ya Baik mungkin nanti di regular sini Saya dua kali dan pick up satu kali guys Yang jelas seperti pada video sebelumnya Mau saya dapat atau enggak Itu tetap saya usahakan untuk menyelesaikan Steak lima, strip lima ya guys ya Alright, let's do it Gak usah hoshino lah Udah dapat soalnya guys Dan itu dapatnya di banner regular malah Oke, si roko I don't know Alright Gak dapat teman-teman semua Ah guys Ya susah sih It's really hard Wah men Satu, astaga Ini pahit banget ya guys Ih, ini pahit banget Gila Satu biji guys Punin Satu biji teman-teman Oh my god Pelit banget Oke lah langsung kita ke regular sini guys Ah kapok itu Bahaya banget di sebelah situ Guys Bahaya banget Udah lah ini aja Gak tau guys Gak tau Oh men Gak dapet Alright Gak dapet Ngarep ya Susah loh kalau kita ngarep itu Jangan berharap guys Alright Wih dih Lima guys Wah ada lima Yang kuning-kuning ada lima Please subaki Please Saya masih mengharapkan subaki ya teman-teman Meskipun Oh my god Gak ada Oke lah Tapi gak apa-apa Ada serika nih guys Alright Tidak apa-apa Yang penting kita sudah bisa bawa pulang serika disini guys Oke lah Mau bagaimana lagi One more time My chance One more time guys Saya dapet Gak dapet Saya tetap Melakukan Oh guys Men Gak dapet guys Aduh gak dapet nih Yaudah lah Males Aduh lemes guys Oke oke Ada empat ya itu ya Subaki masih gak Oh man Malah dapet serika lagi Sootana Alright Soka-soka Baiklah teman-teman semua Jangan menyerah Jangan berkecil hati Mari kita bersemangat Inilah saya apa adanya Dan kalian nanti Apa adanya Yang kalian dapatkan ya guys Mari kita bersemangat guys Let's do it Inilah dia Susunan party saya Yang apa adanya Teman-teman Semuanya menggunakan Explosive Dan juga defense nya Itu menggunakan Like semua teman-teman Ya kecuali untuk Spesial itu Biasa aja Ini explosive Explosive Dan explosive Everything is explosive And then Light like And like And this is I don't know what Ini gak like ini Ini heavy Tapi I don't know I don't know Pakai aja guys Gak ada pilihan lain Teman-teman sekalian Yang jelas Kalian semua Harus menggunakan Explosive Dan juga like Dan ini Setrika ini guys Ya sudah lah Bawa aja lah dia Meskipun I don't know Dia cuma ngebuff ya dia Jadi disini Saya punya banyak Buff Teman-teman Yang menyerang itu Cuma sedikit Cuma Musuki dan Hibiki Alright guys Let's do it Dan inilah dia Teman-teman Kalian harus hati-hati Juga disini Untuk langkahnya So guys Let's do it Ini ada jebakan Batman ini guys Ini biarin aja Nanti dia hilang Biarin aja guys Jangan lawan itu Kita lawan 3 aja Alright guys Here we go Party team Yang apa adanya guys Let's do it Yap Kita Wait a minute Oke Langsung guys Untung saja Saya disini punya Hibiki Dan Ini sangat Really help Really help me Hibiki Thank you very much Alright Let's do it Let's go Let's go Let's go Serika guys Let's do it And this one Making your Mana It's fast Baik Jangan remehkan Party ini Karena disini Banyak buff Teman-teman Semua Meskipun disini Saya punya Hanya 2 Skill serangan Teman-teman Cuma ada 2 Guys Yang lainnya Itu buff Buff Semua Oke Ini masih aman Guys Masih aman Tidak tunggu saja Mananya sudah full Disini guys And let's do this Man Untung aja Punya Hibiki ini Guys Ini penyelamat Banget Oke Kita heal dia Jaga-jaga Teman-teman Jangan lupa Itu selalu heal And then Oh man Gak nyampe Wait the moment Wait wait Alright now Mutsuki Wow Guys It's really nice Alright Kita sambung Dengan Serika Untuk mengisi Untuk mempercepat Mananya Look at this guys It's really fast And then Kita sambung Langsung Dengan Hibiki Oh guys Ini cepat banget Isinya guys Man Setrika ini Bagus juga Teman-teman sekalian Sangat menolong Selesai dengan aman Teman-teman sekalian Di awal yang baik Oke Teman-teman disini Jangan keliru ya guys Ini biarin aja Nanti dia jatuh ini Ini jebakan Batman ini guys Jangan guys Jangan Ini jebakan Batman Oke Jadi kita Kayaknya Maju aja guys Kita maju aja Karena Yang di sebelah ini Bakalan jatuh Look at this Hahaha Goodbye Alright Inilah dia Babak kedua Itu siapa itu guys Oh itu Yuka Kita tolong dia Teman-teman sekalian Kita tolong langsung guys Hati-hati And then Maybe Mutsuki Let's do it Nice Oh keren juga tuh Si Yuka Skill pasifnya Bagus teman-teman And then Alright Let's do it Kita mempercepat Mana Dan Kita eksekusi Mereka semuanya Bubarkan dari lapangan ini guys Mana dia Oke Bubar guys Tinggal 2 Masih ada ya guys Kayaknya Damagenya Hibiki Belum terlalu Saya up Teman-teman Untuk weaponnya itu Belum saya up Nanti tunggu Mungkin habis ini guys Alright Langsung kita kasih Defense kepada Yuka And then Wait a moment guys Alright Nice Mutsuki Ini langsung rata ini Mudah-mudahan guys Look at this Oh no Kurang damage But it's okay guys Kita langsung Ngecharge Wait a minute Wait a minute Tangan guys Biarkan Tinggal 1 ini Tinggal 1 Oh lama juga ya Alright Gak apa-apa Nice Langsung kita sambung Dengan Bombardier Oh man Untung saja Saya punya Hibiki Ini sangat Berguna Sekali Teman-teman Oke Jangan lupa Untuk Hili Yuka Oh guys And then Wait a moment guys Tinggal 1 soalnya nih Oke Nice Clear Apakah kita dapat es Waktunya Oke nice Kita sudah mengumpulkan 2 es Dan ini dia guys Sekarang kita bisa ambil makanan ini Oke nice Kita Darahnya full sekarang So let's do it again The final boss The final attack Akankah dia seperti Akari yang kemarin Yang sangat membagongkan Yang sulit guys So let's do it Wait a minute Kita kasih defense aja dulu Tahan Sabar-sabar guys Sabar-sabar Langsung kita kasih Oh dimana nih guys Oke yang belakang Langsung saja guys Come on Dan langsung bombardir guys Oh man This Dimana nih guys Oke lah yang belakang Gak apa-apa Alright Man Bikin Membuat kita memilih-milih ya guys Iya Karena saya ingin memilih Yang lebih multiple Lebih banyak Lebih rame Itu lebih baik Teman-teman Alright Kita kasih buff Untuk Sun Dan jangan lupakan Untuk mengisi mana Lebih cepat Kita kasih Serika guys And then Wait a minute Ini dia Langsung eksekusi Dengan Mitsuki Eh Musuki Wait Wait Hibiki sudah ready Steady Hibiki sudah ready Kita heal dulu guys Heal dulu Alright Alright This is it This is it Mayday Mayday Man Kita kasih buff lagi guys Gak apa-apa guys Kita agak maruk Untuk menggunakan skill disini Karena ada Serika Ini pengisian mananya Lebih cepat Daripada sebelumnya guys This is good This is nice party Yang pernah saya gunakan Sebiarkan tameng dulu Untuk Yuka ini Karena ini berbahaya guys Bossnya dimana ini guys Oke Itu dia Kita isi lagi guys Biar supaya lebih cepat Gak apa-apa Gak usah takut Man Serika ini mantap banget Wait a minute Langsung kita Mitsuki Let's do it C'mon Mitsuki Alright Tinggal berapa bar itu guys Tinggal 8 bar Dan dilanjutkan langsung Dengan Hibiki Serangan terakhir Maybe I don't know Oh guys Tinggal 2 bar Gila banget It's really cool It's really nice Amazing Man Sorry 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 Hahaha Baiklah pembersihan sekalian Akankah kita dapat S Untuk timenya Alright Nice Kita dapat S Itu artinya Kita mendapatkan 3 bintang Teman-teman sekalian Right Nice Thank you very much Arigato Bisaimas Alright Yang berikutnya Stack 6 Area 6 Sudah terbuka Dan disini Hadiahnya adalah Oh guys Ini skill Teman-teman sekalian Wow Disini kita bisa Enak untuk Sweeping guys Sweeping 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 And sweeping Hahaha Baiklah teman-teman sekalian Untuk membuka Tactical Challenge Atau Arena Saya harus menyelesaikan ini guys Baiklah Ini sekalian aja guys ya Tapi disini Partinya berubah Total guys Disini saya menggunakan Piercing semuanya Karena Musuhnya Itu menggunakan Armornya heavy Teman-teman Mereka heavy semua Jadi disini saya pakai Piercing Piercing And piercing Everything is piercing Dan healernya kok Ini saya ada 2 guys Gitu aja deh Kira-kira guys Untuk Hibiki Sudah nggak dipakai ya guys Untuk disini Tidak saya pakai Karena Disini musuhnya Jelas-jelas Berbeda Dan ini dia si pemalas Dan ini si pencuri sempak guys Tapi eh tapi Ternyata di stack ini Kita harus menggunakan 2 team guys Disini kita harus menggunakan 2 team Dan saya Di team yang kedua Acak-acakan guys Look at this Men Nggak banget Untuk Menghadapi robot-robot ini Kecuali yang ini Kalau ini nanti Pasti Untuk serangan Dan ini I don't know Mungkin mereka Akan hanya untuk Membuka jalan guys Jangan biarkan mereka Bertarung Kalau bisa Bahaya soalnya guys Alright Let's see Let's start Oke Ini dulu Kok semakin kesini Lebih Unik ya guys Lebih ada Sebuah variasi Variatif Dari sebuah Stake-stake Yang kita hadapi Lebih unik aja Teman-teman sekalian Ada yang hiding Ada yang Pake dua party Ada yang Macem-macem This game Is really nice Hey man Itu Hoshino Oh my god Hoshino ini Gampang suka arat guys Saya nggak tau kenapa Padahal HPnya itu tebal Di bagian statusnya Itu HPnya tebal guys Tapi dia kok Kayak gitu ya Ya sebenarnya Dia bisa healing sendiri sih Bisa heal sendiri dia Saat HPnya Berada di 30% Ke bawah Alright Kita langsung Eksekusi dengan Zuko This is nice Men Jangan khawatir Untuk yang satu ini Pasti beres Pasti bersih Alright Kita tunggu guys Dan lihat Ini pengisian mananya Lebih lama Teman-teman Daripada yang sebelumnya Itu cepat banget guys Karena ada Serika Nah ini caranya Pake Hoshino Kayak gini guys Dia sering harus Digunakan ultinya Biar supaya dia Kayak ada heal gitu Oleh kita Sniper aja Ini Nanggung sih ya Satu biji guys Haha Pengen pake Iori Rasanya nanggung guys Kalau cuma satu biji Wait kita heal dulu And then Iori maybe Let's do it Iori Wih tapi kok damagenya tadi Enggak terlalu masuk ya guys Masih keren Junko Kalau Junko Autodest lah Pasti Yup Let's do it Easy guys Masih muda ini Oke kita dapat S disini Dan yup Inilah dia Teman-teman Saya sudah membereskan Musuh yang lainnya Dan ini Yang paling terakhir guys Seperti yang saya duga Tim kedua ini Hanya untuk Membuka jalan Alright guys So This is the last battle Let's do it Ikyo Oh dan itu Iori Iori gak Iori ini gak suka Di desa Gak suka di kota Kayaknya guys Dia sukanya Berkelahi di dalam kelas Iori ini Men Oke langsung Oh main guys Gak nyampe Gak nyampe Wait the minute Oke sekarang Baiklah Dua biji Gak apa-apa guys Dua biji Langsung Tewas semua Come on Let's go Let's switch Wih Itu pasifnya Iori mantap guys Dan kita heal ya Kita heal Tiga sekalian Ini kena tiga Tiga sekalian Seaswater tolong Dan langsung kita sambung Dengan Iori Sniper One Two And Three Guys Lalu tinggal satu disitu It's fine Langsung tolong guys Ini darahnya si Hosino Gampang habis soalnya Oh my god But Jangan remehin Langsung Men Look at this Wow guys Ya iya sih Demeknya kurang ya guys ya Bagusnya Hosino ini Cuma untuk Heal Oke lah Gak apa-apa guys Ini langsung habis Nice Dan inilah dia Boss terakhirnya Teman-teman semua And Mana dia Di sisi Boss terakhir Langsung kita bidik Dengan Serangan sniper Dari Iori And then Man This really nice Dan Maybe This one Sniper lagi Teman-teman Uh sakit guys Itu bagus Hasumi guys Ya kalau pas Musuhnya pas Bagus Teman-teman And then Like this Serangan Oh Enggak Jadi guys Oke lah Hosino Ratingnya Jadi turun Oh man Sorry Sorry Yap Disini Kita berhasil Mendapatkan S Triple S Artinya Kita bisa Sweeping Disini Teman-teman Sekalian And yes Tactical challenge Unlock Sekarang kita bisa Pergi ke arena Ini arena Teman-teman Yang mau Lihat ini Seperti ini Tactical challenge And then Yang mau Lihat seperti ini Ini seperti Yang pernah main Summoner War Ini pasti Auto paham lah Kita pasang Defense dulu Disini kita pasang Defense Karena nanti Orang akan Menyerang kita Guys Secara Seperti Offline gitu Saat kita Offline Saat orang Menyerang kita Jika defense Kita bertahan Kita akan Mendapatkan Poin Dan jika Defense kita Kalah Maybe Biasa aja Nah inilah dia Defense saya Sembarang aja Dulu guys And then Maybe Saya akan Hadapi ini guys Siapa ini Orang ini I don't know Si juri ini Ini pertama Kalinya saya Main arena Ya teman-teman So Let's do it Guys Mobilize Meskipun Saya tahu Ini pas Pasti kayak Summoner War Summoner War Teman-teman yang Sudah pernah Main summoner War Ini pasti Tahu Tapi bedanya Apa guys Disini Auto terus Kita tidak Bisa bermain Manual Jadi Karakter yang Main disini Ini Main sendiri Guys Kita hanya Menonton Disini Tuh Lihat Ini auto Full auto Jadi Apa yang Harus kita Lakukan adalah Mengatur Strategi Mengatur Tim kita Sehingga Formasi yang kita Susun itu Bisa Memenangkan Pertandingan Secara Otomatis Guys Ya seperti itulah Tapi hadiahnya Guys Bagus guys Tenang saja Jadi Pokoknya Lakuin aja deh Meskipun simulasi Tapi hadiahnya Men ini dia Kita bisa Shopping guys Mantap Mantap Alright guys Semoga teman-teman Semua terhibur Dan juga Mudah-mudahan Teman-teman Mendapatkan Manfaat Dari video ini Oh iya Dan satu lagi Ada Notice ya tadi Udah ada guys Sudah terkirim Pyrox gratis Di event Sini Lalu kita Klik ini And then This is it Yap Sudah ada ya Teman-teman Sekalian Iluf Yang hari Ketanggal 14 Yang tanggal 14 Ini Baru guys Nanti ini Saya tulis Di deskripsi Bagi teman-teman Yang malas Menulis Alright Jadi copy paste Aja guys Oke Guys Alright guys Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian Semuanya Semoga terhibur Dan subscribe Itu gratis Tentunya ya Alright See you next time With blue akak Next episode Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh